Pesita Tangerang mampu meladeni dan menahan imbang Arema FC dengan skor 2-2 dalam lanjutan pekan ke-9 Liga 1 2021 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Rabu 27 Oktober 2021. Padahal pada saat itu Pesita Tangerang sempat tertinggal terlebih dahulu dari Arema FC. Arema FC yang mendominasi permainan dan menguasai ball possession, penguasaan bola, unggul terlebih dahulu pada menit ke-26, melalui sepakan Pusyedia Hari Yudu. Gendati tidak kecewa meski berakhir dengan skor imbang, Aremania tetap memberi masukan dan kritikan kepada skuad Simoedan. Aremania meminta agar Arema FC mampu memenahi kesalahan dengan tidak menurunkan tempo permainan di laga-laga selanjutnya. Masukan tersebut tampak dalam postingan Instagram milik Arema FC yang menggunggah foto Pusyeda Hari Yudu pada Kamis 28 Oktober 2021. Pada postingan tersebut, Aremania memberi singgungan yang menganggap bahwa Arema FC terlalu menyebelikan lawan pada saat itu. Fokus hingga peluid akhir dibunyikan itu penting. Tulis akun Aremania FC Revolution dikutip dari akun Instagram Arema FC Official. Di sisi lain, supporter Arema FC yaitu Aremania juga berharap agar bisa memulangkan kembali makan konate ke Arema FC. Karena mengingat, makan konate bisa lebih berkontribusi lebih besar terhadap area penyerangan dari Arema FC. Dalam beberapa survei yang didalankan oleh Dao Channel Liga 1 yang meminta vote dari Aremania tentang siapa yang mereka pilih yaitu makan konate atau Renzi Yamaguchi, maka 82% fans dari Arema FC masih memilih makan konate dibandingkan Renzi Yamaguchi. Walaupun memiliki tipikal gaya permainan yang berbeda, makan konate yang lebih menyerang dan Renzi Yamaguchi yang lebih bertahan, fans Arema FC melihat bahwa posisi Renzi Yamaguchi masih bisa dimanfaatkan atau digantikan oleh Hanis Jabandi maupun Yayus Haryono. Sementara, posisi makan konate tidak dapat digantikan dalam hal ini untuk membantu proses penyerangan Arema FC untuk membantu Carlos Cortez dan juga Dedick Setiawan. Terima kasih telah menonton!